Pemerintah Indonesia secara resmi menerima sebanyak 24 pesawat tempur F-16 hibah dari Amerika Serikat. Serah terima dari Kementerian Pertahanan ke TNI AU dilakukan di Main Apron Lanut Iswah Yudimagetan pada Rabu Siang. Dengan dihadiri Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mirzad Ria Kudu, Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan perwakilan dari Pemerintah Amerika Serikat. Sebagai tradisi penyambutan, satu persatu pesawat tempur F-16 Fighting Falcon disiram air menggunakan dua weather cannon. Menteri Pertahanan RI Ria Mirzad Ria Kudu berpesan agar Panglima TNI dan jajaran TNI AU bisa merawat dan memelihara pesawat tempur tersebut dengan baik, sehingga bisa memiliki usia paka yang optimal. Hari ini total 24 pesawat, sesuai rencana, tercara bertahap dan diserbakan dari yang jika ini menjalankan baik pelajaran alamat. 24 pesawat sudah tiba-tiba, seperti yang kita saksikan pertama. Yang lain, yang kedatangan nanti diselesaikan apa, sampai gampang lima, jelas, hampir nanti akan datang lagi apa isu yang bisa ketinggalan. Pertama, itu sekitar 10 pesawat, kemudian ini adalah bed yang kedua, yang tipe CD, 24 pesawat, 19 pesawat tipe C, dan 5 pesawat tipe D. Kemudian, saat ini juga sedang dilaksanakan program Falcon Start untuk upgrade pesawat bed pertama, sehingga diharapkan memiliki kemampuan lebih dari yang sekarang sudah ada, yaitu lebih dari tipe CD. 24 unit pesawat F-16 tipe CD melengkapi pesawat F-16 tipe A-B yang telah dimiliki TNI AU sebelumnya. Sesuai rencana, penempatan 24 pesawat F-16 Fighting Falcon dibagi dua, yaitu di Sekuadron Udara 16 Lanut Rusbit Nuryadin Pekanbaru, dan di Sekuadron Udara 3 Lanut Iswah Yudi Magetan. Em Ramzi, JTV